Rada perunggu itu perlahan berputar. Di masa lalu, Ningki sangat bersemangat setiap kali dia mendapatkan hadiah seperti ini. Namun, kali ini, Ningki agak tenang. Setelah belasan napas, roda perunggu itu berhenti. Jarum menunjuk ke sebuah kotak dan kabut yang menyelimuti kotak itu perlahan-lahan menghilang. Voucher Undangan Reinkarnasi Segudang Alam Apa ini? Ningki melihat kata-kata di grid dan merasa sedikit bingung. Kemudian, sebuah voucher emas muncul di depan Ningki. Voucher itu tampak seperti jimat dengan pola yang sangat indah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan tersedot ke dalam pola-pola ini jika mereka tidak berhati-hati. Sistem, apa fungsi voucher ini? Untuk mengundang saya ke tempat yang penuh peluang. Ningki bertanya dengan voucher di tangannya. Tuan rumah, silakan periksa panel properti. Bunyi beep sistem berbunyi. Setelah melihat ini, Ningki melirik panel atribut. Di panel item, dia melihat pengenalan atribut voucher undangan 10.000 alam samsara. Voucher Undangan Reinkarnasi Segudang Alam dapat mengundang kultifator di bawah alam kaisar peringkat 2 untuk memasuki reinkarnasi segudang alam untuk reinkarnasi. Wajah Ningki berangsur-angsur menjadi heran saat dia merenungkan kalimat ini dengan hati-hati. Dia tersentak dalam hati. Jika dia benar, fungsi voucher undangan dunia samsara tanpa batas ini mungkin lebih menakutkan daripada harta karun spiritual primordial kelas 9 manapun. Sistem, berapa harga yang harus saya bayar untuk memahami detail voucher undangan ini? Ningki bertanya dengan wajah serius. Sistem tidak merespons untuk waktu yang lama. Ningki tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, mengundang para kultifator di bawah kaisar revolusi kedua untuk memasuki segudang dunia reinkarnasi untuk bereinkarnasi. Jika saya mengartikannya secara harfiah, maka saya dapat mengirimkan seorang kultifator dari segudang dunia reinkarnasi untuk bereinkarnasi selama saya menggunakan voucher undangan reinkarnasi segudang dunia pada kultifator alam kaisar. Itu setara dengan membunuh kaisar agung. Tetapi itu mungkin tidak efektif pada semua kaisar besar. Peringkat 2 Seharusnya merupakan gelar sebuah kerajaan. Tampaknya jajaran kaisar besar sangat ketat. Saya tidak tahu apakah peringkat 2 tinggi atau rendah. Saya harus melakukannya lihat ini ketika aku punya waktu. Ningki dengan hati-hati menyimpan tiket undangannya. Dia takut dia akan menggunakannya secara tidak sengaja untuk dirinya sendiri. Dengan tiket ini, dia mungkin bisa menguji kekuatan tiket undangan jika dia dikejar oleh kaisar agung di masa depan. Meninggalkan mal pembantayan naga, Ningki membuka matanya. Wangsue melihatnya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Ningki tersenyum misterius dan tidak memberitahu Wangsue tentang tiket undangan ini. Dia takut ada beberapa keberadaan tak dikenal di reinkarnasi dunia segudang yang memperhatikannya. Ningki harus merahasiakan tiket undangan ini. Di saat kritis, hal itu mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini di alam reinkarnasi. Di dunia luar, kita masih bisa menggunakan istana abadi sebagai pilihan terakhir. Jika kita mati di sini, kita akan benar-benar mati. Ayo pergi ke kota besar terdekat dan tinggalkan tempat ini. Ningki sudah bertanya pada Wei Yue tentang hal itu. Menurut alam yang berbeda, kota-kota besar yang akan muncul di reruntuhan reinkarnasi akan berbeda. Jika mereka meninggalkan ibu kota pusat, mereka akan kembali ke tempat asal mereka memasuki reruntuhan reinkarnasi, yaitu paviliun bintang kuno. Jika mereka berangkat dari kota besar lain, mereka akan muncul secara acak. Awalnya, dia berencana untuk kembali ke paviliun bintang kuno dan mencari kesempatan untuk membunuh Jiang Tiansu. Namun, setelah dia mengetahui bahwa dia mungkin adalah kaisar agung paviliun bintang kuno di kehidupan sebelumnya, dia menyerah pada gagasan itu. Jika dia membunuh Jiang Tiansu di depan Grand Elder Duan dan yang lainnya, bahkan jika dia punya alasannya sendiri, dia akan sepenuhnya memutuskan hubungannya dengan Archaic Star Pavilion. Ningki tidak ingin keadaan menjadi lebih buruk seperti ini. Dia punya banyak pertanyaan yang hanya bisa dijawab di Archaic Star Pavilion. Suamiku, kamu sekarang berada di puncak alam kelahiran kembali. Kamu hanya selangkah lagi dari langkah kelima alam mayat hidup. Menurutku yang paling penting sekarang adalah menemukan kesempatan untuk menerobos. Wang Sue menyarankan. Senyuman pahit muncul di wajah Ningki. Alam mati tidak sesederhana itu. Aku akan membiarkan alam mengambil jalannya. Setelah pembaruan sistem, dia telah maju ke alam kelahiran kembali. Sistem tidak memberinya misi kemajuan, jadi dia jelas harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos kemacetan. Dalam hal ini, dia bisa memilih untuk kembali ke markas parlemen kegelapan atau mencari cara lain untuk menghindari parlemen suci. Hanya dengan begitu dia akan mempunyai kesempatan untuk menerobos. Di pegunungan yang dikelilingi awan, bangunan terus bermunculan di puncak gunung besar. Bangunan-bangunan di sini sangat padat, dan pada saat yang sama, ada banyak petani yang bergerak di antara bangunan-bangunan tersebut. Itu tampak sangat hidup. Ini adalah gerbang gunung Sekte Gunung di Tanah Purba. Meskipun Sekte Antar Gunung bukanlah Sekte Terkemuka di Tanah Purba dan bahkan bukan Sekte Kelas 1, Sekte Antar Gunung memiliki dua kaisar agung, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan di antara Sekte Kelas 2. Di Aula Token Kehidupan dari Sekte Gunung, tidak lama setelah lusinan token dipatahkan, sebuah token emas di bagian dalam aula tiba-tiba hancur. Ketika penggarap yang bertanggung jawab atas Life Token Hall melihat ini, dia tersentak kaget. Ketika dia melihat nama di Aula Token Kehidupan dengan jelas, dia berseru, kamu adalah kultifator langkah kelima. Token Kehidupan Paman Guru Sisi telah hancur. Paman Tuan Sisi sudah mati. Kultifator itu adalah seorang ahli di negara kelahiran kembali, dan gurunya adalah kakak perempuan dari Yang Mulia Iblis Penghancur Dunia. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang budidaya Yang Mulia Iblis Penghancur Dunia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Iblis Penghancur Dunia akan pergi ke reruntuhan reinkarnasi hanya untuk membalas kematian puluhan murid negara takdir dari fraksi gunung, hanya untuk akhirnya membuat dirinya terbunuh. Seorang kultifator alam sempiternal tidak berarti apa-apa bagi Sekte Gunung. Namun, jika penggarap alam sempiternal adalah keturunan langsung dari salah satu kaisar besar Sekte Gunung, maka segalanya akan menjadi tidak terkendali. Kultifator yang bertanggung jawab atas Life Token Hall segera melayang ke langit dan tersandung menuju aula di kejauhan. Dia terus mengirim pesan saat dia terbang. Ketika dia tiba di pintu masuk aula Master Sekte, cahaya gelap menyala. Seorang kultifator wanita dengan bibir umut tua dan ekspresi yang sangat dingin muncul di depannya. Little Four, apakah pesan yang kamu kirimkan tadi nyata? Token kehidupan Sisi benar-benar hancur. Kultifator perempuan bertanya dengan dingin. Tuan, itu benar sekali. Token kehidupan paman Tuan Sisi benar-benar hancur. Saya tidak akan berani bertindak sembarangan dengan berita seperti itu. Kultifator alam kelahiran kembali bernama Little Four Buru-Buru berkata dengan hormat. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Ini adalah masalah yang serius. Jika tuannya tidak turun tangan, dia takut dia akan terlibat. Meskipun kematian yang mulia Iblis Sisi tidak ada hubungannya dengan dia, ini bukan pertama kalinya sekte seperti sekte gunung, yang benar dan jahat, dihancurkan tubuh mereka karena kemarahan. Kembalilah ke Life Token Hall. Aku akan melaporkan ini pada Tuanku. Kultifator perempuan melambaikan tangannya dengan tenang. Setelah muridnya pergi, dia berjalan ke Aula. Para penggarap yang bertanggung jawab di Aula menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, Paman Tuan Daji. 3682 Jaringan Cina Wulin Babak terbaru dari sistem pembantaian naga terkuat. Bangkit. Daji mengangguk sedikit. Saat dia memasuki Aula, pemandangan di depannya berubah. Aula ini berbeda dari apa yang dibayangkan orang kebanyakan. Di bagian dalam Aula, ada dua sumur kering dan tidak ada yang lain. Leluhur bela diri Chen, tablet kehidupan saudara muda basi rusak. Daji memandangi salah satu sumur kering dan membungkuk sedikit. Sumur kering ini ditutupi lumut, dan samar-samar terlihat bekas darah bergerak di antara celah-celah dinding batu, seolah-olah darah itu hidup. Sumur kedua lebih biasa, tidak ada bedanya dengan sumur kering biasa, namun ketika Daji sesekali melihatnya, ada sedikit ketakutan yang mendalam di matanya. Beberapa detik kemudian, sebuah lengan tiba-tiba muncul di tepi sumur kering, dan kemudian seorang pria parubaya berjubah hitam keluar. Dia berdiri di tepi sumur kering dan memandang Daji dengan acuh-ta'acuh. Kamu hanyalah seorang tetua alam sempiternal. Jadi bagaimana jika kamu mati? Mengapa kamu harus mengganggu pengasinganku? Tidak bisakah kalian para master aulah alam abadi menangani hal-hal ini? Leluhur bela diri Chen mengerutkan kening dan menatap Daji. Daji berkata dengan ekspresi aneh, saudara muda basi adalah keturunan langsung dari leluhur bela diri Chen, jadi aku bertanya-tanya apakah aku harus memberitahu leluhur bela diri Chen? Keturunan langsungku, siapa namanya? Leluhur bela diri Chen sedikit terkejut. Nama saudara muda basi adalah Chen Tayan. Bisik Daji. Chen Tayan. Hem, sepertinya dia adalah keturunan langsungku. Bagaimana dia mati? Ceritakan semuanya dari awal. Mata leluhur bela diri Chen bersinar dengan sedikit pemikiran. Daji menganggup dan dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi. Setelah beberapa saat, leluhur bela diri Chen tersenyum. Jadi, setelah dia pergi mencari kepala murid paviliun bintang kuno, tablet nyawanya rusak. Ya. Daji menganggup. Menariknya, di negeri Thaili, ada pepatah yang mengatakan, satu paviliun, empat keluarga, dan tiga belas gua. Paviliun bintang kuno adalah paviliun itu, dan kaisar bintang sangat berkuasa. Kaisar bintang generasi ini seharusnya menjadi seorang kaisar agung pangkat empat, dan empat keluarga adalah empat kaisar agung umat manusia. Keluarga bangsawan kaisar, Jiang Feng, Wei Yue, masing-masing memiliki kaisar agung. Sedangkan untuk tiga belas gua, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka hanyalah beberapa karakter kecil dengan peringkat satu atau dua kaisar agung. Leluhur bela diri Chen tampaknya tidak marah pada Ningqi karena membunuh Raja Iblis Dunia. Sebaliknya, dia sepertinya mengenang masa lalu, dan bibirnya membentuk senyuman. Dahulu kala, Tuan Leluhur Chen sepertinya datang dari negeri Thaili. Dia dulunya adalah seorang manusia. Daji berpikir sejenak dan berbisik, jika kaisar bintang dari paviliun bintang kuno hanyalah kaisar agung tingkat empat, dia jauh lebih lemah dari kami. Bahkan kamu adalah kaisar besar tingkat lima. Lemah. Fondasi paviliun bintang kuno tidaklah lemah. Sekte ini telah menghasilkan dua kaisar besar, keduanya berada di puncak siklus ke-9. Mereka bahkan telah mencapai awal dari langkah itu. Leluhur bela diri Chen tersenyum. Hai. Daji tersentak dan memandang Tuan Leluhur Chen dengan tidak percaya. Kamu juga kaget kalau tempat seperti negeri Thaili bisa menghasilkan orang seperti itu, kan? Dari sepuluh negeri di era primordial, sembilan di antaranya menjaga era primordial, dan tidak banyak orang seperti dia di era primordial. Paviliun bintang kuno telah menghasilkan dua. Tuan Leluhur Chen tersenyum. Lalu mengapa? Mengapa paviliun bintang kuno masih belum diketahui? Ada pandangan mendalam di mata Grandmaster Chen. Karena seseorang tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Pada akhirnya, kedua kaisar agung meninggal dengan cara yang kejam. Kaisar bintang agung pertama meninggal mendadak ketika dia sedang berdiskusi dengan pemimpin sekte dari sekte Asura Kuno. Kaisar bintang kedua tiba-tiba mati saat melawan kaisar agung pangkat tujuh. Kali ini, sejak Chen Tayan meninggal di tangan para penggara paviliun bintang kuno, saya punya cukup alasan untuk pergi ke paviliun bintang kuno. Bahkan Parlemen Suci tidak dapat ikut campur. Leluhur Chen tertawa aneh sebelum berubah menjadi embusan angin dan menghilang di hadapan Daji. Melihat hal tersebut, Daji masih tenggelam dalam kisah dua kaisar yang hendak mencapai langkah itu. Setelah beberapa saat, dia merasa sedikit takut. Dia memandang ke sumur lain dengan ketakutan sebelum berbalik dan meninggalkan Ola. Paviliun bintang kuno. Jiang Tian Su, Ouyang Sinyu, Jiang Wankong, Wu Ma, Francisco King Yang, dan murid utama lainnya dari Istana Bintang Tujuh masih duduk di altar. Pada hari kemajuan, tidak semudah mengirim orang ke reruntuhan reinkarnasi. Selama periode ini, ketujuh murid utama harus memikul tanggung jawab mereka sendiri. Jika seorang murid keluar dari reruntuhan reinkarnasi dengan luka serius, mereka harus segera mengobati lukanya. Namun, beberapa orang akan tinggal di reruntuhan reinkarnasi selama ribuan tahun, jadi peraturan ini memiliki batas waktu seratus tahun. Selama mereka bertuju menjaga reruntuhan reinkarnasi selama seratus tahun, mereka bisa pergi sesuka hati. Para pembudidaya lainnya telah pergi setelah kelompok Ningki memasuki reruntuhan reinkarnasi, jadi hanya kelompok tujuh Jiang Tian Su yang tersisa di altar. Kadang-kadang, para pembudidaya lewat, tetapi mereka hanya melirik kelompok tujuh Jiang Tian Su sebelum pergi. Jiang Tian Su, bagaimana rencanamu menghadapi Ningki? Jika dia menerobos ke negara reinkarnasi dan kita menekannya tanpa mengatakan yang sebenarnya kepada para tetua, itu pasti akan menimbulkan kritik, kata Jiang Wan Kong tiba-tiba. Jiang Wan Kong tiba-tiba berkata, apa yang perlu dikritik? Kita menekannya saat dia muncul. Bahkan Master Pavilion pun mungkin tidak bisa mendeteksinya. Bahkan jika dia mendeteksinya, bagaimana bisa seorang kultifator tahap reinkarnasi dibandingkan dengan kita? Berbagai tetua dan Master Istana hanya akan bisa mendeteksinya. Berdiri di pihak kita, satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah satu-satunya orang yang perlu kita perhatikan adalah Pena Tua Duan. Wajah Jiang Tian Su muram. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia ada hubungannya dengan Tetua Agung Duan. Tetua Agung Duan. Mereka saling memandang, dan sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Murid-murid lain tidak mengetahui latar belakang Pena Tua Duan, tetapi mereka telah menjadi murid utama sejak lama, jadi tentu saja mereka telah mendengar tentang dia. Grand Elder Duan adalah putri salah satu kaisar bintang di pavilion bintang kuno. Kekuatan kaisar bintang itu luar biasa, dan dia sangat kuat bahkan di antara kaisar agung. Tidak peduli apa, jika kita bisa mendapatkan jalan menuju alam suci penciptaan, ada baiknya kita membayar harganya. Jika waktunya tiba, aku akan menekan anak ini terlebih dahulu. Francisco King yang mencibir. Tidakkah kalian merasa cuacanya semakin dingin? Uma Seng Sing tiba-tiba bertanya. Semua orang kaget, lalu ekspresi mereka berubah drastis. Mereka sudah menjadi kultifator alam mati yang telah menyempurnakan setidaknya 10% tubuh emas mereka. Bagaimana mereka masih bisa merasakan empat musim? Satu-satunya alasan mereka merasa cuaca semakin dingin adalah karena beberapa fenomena lain. Divine Sense Mu tidaklah buruk. Tawa aneh bergema di telinga semua orang. Siapa ini? Kelompok tujuh Jiang Tian Su berdiri dan melihat sekeliling dengan kaget. Kemudian, mereka melihat seorang pria berjubah hitam menatap mereka dengan senyuman tipis. 3683 Jaringan China Wulin Babak terbaru dari sistem pembantaian naga terkuat. Tuan, siapa Anda? Jiang Tian Su memandang leluhur Chen dengan ketakutan di matanya. Meskipun mereka tidak dapat melihat latar belakang orang ini, itu membuktikan bahwa orang ini setidaknya lebih kuat dari mereka bertujuh. Kalian tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Jarang sekali aku datang ke sini, tapi Master Pavilion kalian sepertinya tidak ada di sini. Leluhur Chen tersenyum. Master Pavilion tidak ada di sini. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah orang ini adalah kaisar agung seperti Master Pavilion? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa Master Pavilion tidak ada di sini? Mengapa kaisar agung datang ke tempat ini tanpa bersuara? Bahkan jika kaisar agung tidak mengambil tindakan besar, mereka setidaknya akan memberitahu kaisar agung di tempat lain. Datang ke sini seperti ini berarti mereka tidak punya niat baik. Saat itu, Pavilion sistem bintang kuno sangat kuat. Saya ingat tahun itu, saya menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kesempatan bergabung dengan Pavilion sistem bintang kuno. Sayangnya, orang mengatakan kepribadian saya tidak baik, jadi saya ditolak. Tahun itu, semua musuhku mencariku, dan kalian semua. Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu? Leluhur Chen menghela nafas. Ini mata semua orang dipenuhi teror. Arti dibalik kata-kata leluhur Chen sangat jelas. Orang ini telah ditolak oleh Pavilion bintang kuno dan diam-diam kembali menimbulkan masalah. Ayo bergabung dan hentikan dia. Dalam beberapa saat, Master Pavilion dan yang lainnya akan tiba. Dengan perintah Jiang Tiansu, enam lainnya ingin menyerang, tetapi mereka menemukan orang menakutkan telah menyelimuti mereka. Kemudian mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun di tubuh mereka dan langsung dipenjara oleh orang ini. Siapa seniornya? Francisco King yang menatap Marsial Leluhur Chen dengan ketakutan. Untuk dapat dengan mudah memenjarakan mereka, bahkan seorang penggarap alam abadi tidak akan mampu melakukan ini. Jawabannya sudah jelas. Siapa di antara kalian yang Jiang Tiansu? Leluhur Chen tidak menjawab pertanyaan Francisco King yang Desir, desir, desir. Tanpa ragu sedikit pun, semua orang menoleh untuk melihat Jiang Tiansu dengan tatapan aneh. Mungkinkah Jiang Tiansu di sini bukan untuk membalas dendam pada mereka, tapi apakah dia di sini untuk membalas dendam? Juniornya adalah Jiang Tiansu. Ekspresi Jiang Tiansu agak jelek. Uma Zuxing dan yang lainnya semua memandangnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Pikirannya berpacu. Jiang Tiansu tidak tahu kapan dia telah menyinggung keberadaan Kaisar Agung. Bahkan labu pemurnian iblis kelas 8 telah ditipu dari tangan seorang penggarap alam abadi. Itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Agung. Mungkinkah seseorang yang diundang oleh musuhku? Itu tidak mungkin. Aku sangat berhati-hati, dan aku tidak pernah menyinggung musuh yang bisa memanggil Kaisar Agung. Jiang Tiansu dengan cepat menyangkal dugaannya sendiri. Kamu Jiang Tiansu. Oh, alam mayat hidup tahap awal, dengan kultivasi seperti itu, bagaimana Anda bisa membunuh cicit saya? Leluhur Chen menyeringai. Mungkinkah pavilion bintang kuno melanggar aturan dan mengizinkan para penggarap langkah kelima memasuki reruntuhan reinkarnasi sebagai pengawal? Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Kapan aku membunuh cicitmu? Jiang Tiansu bingung dengan hal ini. Wuma dan teman-temannya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah pihak lain berencana menggunakan ini sebagai alasan untuk berurusan dengan pavilion sistem bintang kuno? Namun, seorang kultivator Kaisar Rilem bisa saja menyerang secara langsung. Mengapa dia membutuhkan alasan? Adapun apa yang dikatakan leluhur Chen tentang pelanggaran aturan, mereka tidak tahu bahwa ada aturan seperti itu di reruntuhan reinkarnasi. Mungkinkah sekte tersebut tidak mengirim para penggarap langkah kelima ke dalam reruntuhan reinkarnasi bersama para penggarap alam amanat surga? Bukan karena terlalu berbahaya, tapi karena apa yang disebut aturan. Kau tidak membunuhnya, seorang kultivator alam mati tahap awal tidak akan mampu membunuh cicit alam abadiku. Namun, kali ini di reruntuhan reinkarnasi, seorang murid dari sekte gunung mengatakan bahwa seseorang menyebut dirinya Jiang Tiansu dan memiliki labu pemurnian iblis kelas 8. Apa pendapatmu tentang ini? Petik 2. Leluhur Chen tersenyum. Labu pemurnian iblis kelas 8. Ekspresi semua orang berubah. Ouyang Xinyu tiba-tiba memandang Jiang Tiansu. Apakah kamu meminjamkan labu pemurnian iblismu? Tidak. Jiang Tiansu berkata tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa meminjamkan labu pemurnian iblis kelas 8 miliknya? Lalu mengapa seseorang di reruntuhan reinkarnasi mengatakan bahwa kamulah yang memiliki labu pemurnian iblis kelas 8? Wu Mazuxing berkata dengan tenang. Leluhur Chen adalah seorang kaisar agung, jadi tidak ada alasan baginya untuk berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung percaya bahwa Jiang Tiansu telah mengatur seseorang untuk diam-diam menekan Ningqi di reruntuhan reinkarnasi. Jika itu masalahnya, mungkin juga dia telah meminjamkan labu pemurnian iblis tingkat 8. Jika kamu tidak memilikinya, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kata leluhur Chen dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Tiansu merasa bahwa kekuatan yang memenjarakannya telah menghilang. Namun, dia tidak berani melarikan diri, dia juga tidak berani menyerang leluhur Chen. Mengapa Penatua Pavilion dan yang lainnya tidak menyadari kelainan di sini? Jiang Tiansu mengutup dalam hatinya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan labu pemurnian iblis kelas 8 terbang keluar dari lautan kesadarannya dan muncul di atas kepala semua orang. Leluhur Chen mengulurkan tangan dan labu pemurnian iblis kelas 8 mendarat di tangannya. Ekspresi Jiang Tiansu berubah drastis dan dia batuk seteguk darah. Dia memandang leluhur Chen dengan kaget. Senior, kamu. Hubungan antara dia dan labu pemurnian iblis telah dengan mudah terputus. Itu memang labu pemurnian iblis kelas 8. Tampaknya Pavilion Bintang Kuno memiliki dua di antaranya. Yang tambahannya adalah bunga untuk membunuh cicitku. Leluhur Chen tersenyum dan menyingkirkan labu pemurnian iblis. Wajah Jiang Tiansu sangat pucat. Senjata pamungkasnya dicuri begitu saja. Dan di Pavilion Bintang Kuno pada saat itu. Senior, aku bahkan. Jiang Tiansu berencana untuk mengungkapkan identitasnya sebagai kultifator tanpa batas dari dewan orang suci tertinggi untuk melihat apakah leluhur Chen akan takut. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengeluarkan suara tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ini. Jiang Tiansu menatap leluhur Chen, tercengang. Melihat senyuman di wajah leluhur Chen, dia tiba-tiba ingin bersumpah. Jika suatu hari nanti aku menjadi Kaisar Agung, aku pasti akan membunuh anjing tua ini. Karena Master Pavilionmu tidak ada di sini, aku akan membawamu kembali ke Sekte Gunung dan meminta Master Pavilionmu untuk datang menjemputmu. Leluhur Chen tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan kelompok tujuh Jiang Tiansu terbang ke udara. Tepat pada saat ini, aura datang dari arah cabang utama Pavilion Bintang Kuno. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan bintang-bintang perak yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Tampaknya ada semacam hubungan antara bintang-bintang ini, yang akhirnya terkondensasi menjadi aura menakutkan yang menyelimuti tubuh leluhur Chen. Formasi Pembantaian Iblis Siklus Surgawi. Jika Master Pavilion Anda tidak ada di sini, siapa yang dapat mengaktifkan formasi perlindungan Sekte? Senyuman di wajah leluhur Chen tiba-tiba menghilang dan dia menyerah untuk menangkap kelompok tujuh Jiang Tiansu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan keluar dari pavilion bintang kuno. Namun, tak lama kemudian, seberkas cahaya bintang turun dari langit dan mengejar leluhur Chen seperti meteor. Kelompok tujuh Jiang Tiansu tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi mereka dapat mendengar raungan marah leluhur Chen datang dari jauh. 3684. Boom, boom, boom. Keributan itu berlangsung selama belasan napas sebelum Jiang Tiansu dan yang lainnya menyadari bahwa langit telah menjadi cerah kembali. Seolah-olah langit menjadi gelap dan bintang-bintang hanyalah ilusi. Apakah ini sudah berakhir? Francisco King yang memandang yang lain dengan rasa takut yang masih ada. Formasi Pembantaian Iblis Bintang Siklus Surgawi. Aku belum pernah mengaktifkannya selama bertahun-tahun di sekte ini. Aku tidak menyangka formasi ini mampu menakuti Kaisar Agung. Wu Ma tercengang. Dia telah berada di sekte tersebut untuk waktu yang paling lama di antara tujuh orang yang hadir. Satu-satunya orang yang berada pada waktu yang sama dengannya adalah Fei Sun Zi. Sayangnya, posisi Fei Sun Zi sebagai murid utama telah diambil alih oleh Jiang Tiansu. Jiang Tiansu dan Jiang Wankong saling berpandangan, lalu kedua murid utama lainnya dari keluarga Wei dan Yue. Kejutan di hati mereka bertahan lama. Tak satu pun dari empat klan Kaisar Agung memiliki formasi yang dapat menghalangi Kaisar Agung. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara klan Kaisar Agung dan pavilion bintang kuno. Brengsek! Labu pemurnian iblis kelas delapanku. Hati Jiang Tiansu sakit dan ekspresinya menjadi sangat suram. Meskipun leluhur Chen telah ditakuti oleh formasi tersebut dan bahkan terluka ringan, labu pemurnian iblis kelas delapan miliknya juga telah dibawa pergi. Ini adalah satu-satunya kartu truf Jiang Tiansu. Kartu trufnya yang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Labu pemurnian iblis kelas delapan tidak hanya dapat digunakan melawan musuh, tetapi juga dapat membantu Jiang Tiansu mengembangkan teknik penempaan tubuh suci ras iblis, Kitab Suci Nirwana Kaisar Iblis. Kitab Suci Kaisar Iblis Nirvana memiliki total sembilan transformasi. Bagi Jiang Tiansu, tingkatannya lebih tinggi daripada badan bintang kuno. Ini karena ketika Kitab Suci Nirwana Kaisar Iblis disempurnakan, tubuh seseorang sebanding dengan seorang kultifator yang baru saja memasuki alam abadi. Iblis yang menguasai teknik ini telah mempertahankan status mereka di tanah purba. Ini menunjukkan betapa kuatnya Kitab Suci Kaisar Iblis Nirwana. Namun, teknik ini harus dikembangkan dengan Demon Revening God. Jika tidak, kecepatan kultifasi akan terlalu lambat. Kitab Suci Kaisar Iblis Nirwana Jiang Tiansu baru saja memasuki transformasi ketujuh. Tanpa labu pemurnian iblis kelas delapan, mustahil untuk mengolahnya hingga transformasi kesembilan. Siapa yang menyamar sebagai saya dan menyinggung sekte gunung di reruntuhan reinkarnasi? Mengapa dia memiliki labu pemurnian iblis kelas delapan? Jiang Tiansu mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Kemarahan di matanya seakan mampu membakar segalanya di dunia. Untungnya, saya menemukannya tepat waktu. Benar, aku tidak menyangka Kaisar Agung akan datang ke paviliun sistem bintang kuno kita saat Master Pavilion sedang pergi. Ketujuh dari mereka tidak terluka dan tidak menderita kerugian apapun. Jika mereka ditangkap, sistem bintang kuno kita akan menjadi bahan tertawaan sepuluh negeri. Jiang Tiansu dan yang lainnya mendonga dan melihat Penatua Duan dan yang lainnya telah muncul di langit di atas mereka. Terima kasih atas bantuanmu, Penatua Pavilion. Semua orang buru-buru menangkupkan tinju dan membungkuk. Array pembantaian iblis siklus surgawi jelas telah diaktifkan oleh beberapa dari mereka. Jika mereka tidak mengaktifkan array pembantaian iblis siklus surgawi, nasib mereka bertuju akan sangat mengerikan. Tidak perlu bersikap sopan. Jika tidak ada yang lain, jangan tinggal di sini. Kembalilah ke jalur utama. Orang tua itu mungkin akan kembali. Meskipun dia terluka kali ini, tidak ada yang bisa menebak temperamen Kaisar Agung. Dia mungkin tidak bisa menerima begitu saja dan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Sekretaris Besar Duan berkata dengan tenang. Iya. Uma dan yang lainnya segera mengangguk. Sedangkan untuk tinggal di sini untuk menjaga Ningki, mereka merasa tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Selama beritanya tidak bocor, mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Ningki. Jiang Tian Su ragu-ragu sejenak dan berbisik. Sekretaris Agung Duan, labu pemurnian iblisku dicuri oleh orang ini. Labu pemurnian iblismu. He he, apa yang menjadi milikmu adalah milikmu, dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Awalnya milik Sparrow Celestial, jadi ada baiknya orang ini mengambilnya. Klan iblis tidak akan datang mencarimu lagi. Grand Elder Duan tersenyum tipis dan kemudian menghilang ke udara. Wu Ma dan yang lainnya memandang Jiang Tian Su dengan sedikit rasa Sadenfrude sebelum kembali ke jalur utama bersama sekretaris besar lainnya. Jiang Tian Su berdiri di sana dan merenung beberapa saat. Lalu dia tiba-tiba meninju altar tersebut, mengubahnya menjadi bubuk. Ningki, jika bukan karena kamu, labu pemurnian iblisku tidak akan dicuri. Orang Ning itu selalu sangat tercelah. Jiang Tian Su bergumam dengan sedikit kebencian, reinkarnasi orang itu. Menghitung waktunya, seharusnya sudah waktunya baginya untuk datang ke dunia Dewa Luwo. Namun, saya sudah menjadi penggarap mayat hidup. Bahkan tanpa labu pemurnian iblis, saya dapat dengan mudah menekan karakter seperti itu. Tunggu saja, setelah kamu datang, aku akan memberimu kejutan. Sepuluh menit kemudian, sesosok muncul di samping altar yang telah menjadi reruntuhan. Oh, dia berlari cukup cepat. Susunan bintang surga pembantai iblis itu benar-benar menakutkan. Jika aku tidak melarikan diri tepat waktu, kaisar besar revolusi keempat seperti ku mungkin akan benar-benar mati di sini. Itu memang formasi yang dibuat oleh puncak revolusi ke-9 kaisar agung. Leluhur bela diri Chen bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian melihat urat nadi utama di kejauhan. Sosoknya memudar dengan sedikit kengganan. Di reruntuhan reinkarnasi, Ningki dan Wang Sui berjalan selama tiga tahun penuh. Akhirnya, samar-samar mereka melihat gerbang kota menembus kabut. Ada beberapa kata besar berwarna merah terang yang terukir di gerbang kota, kota Tianmen. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan berjalan ke kota. Tempat ini hampir sama dengan ibu kota pusat. Namun menurut perjalanan tiga tahun, mereka mungkin berada sangat jauh dari pavilion bintang abadi. Sui R, bisakah kita berangkat dari sini? Ningki tersenyum. Wang Sui mengangguk. Ada banyak peluang di reruntuhan reinkarnasi. Tidak hanya para penggarap yang perlu maju ke alam takdir akan datang ke sini, tetapi bahkan para penggarap langkah ke-5 dan ke-6 juga dapat menemukan peluang yang mereka cari. Namun, itu terlalu berbahaya dan Wang Sui tidak membutuhkan peluang di sini. Dia bisa pergi ke alam penciptaan ilahi. Peluang di sana mungkin tidak lebih buruk daripada reinkarnasi alam tanpa batas. Setidaknya, mereka lebih aman daripada reinkarnasi alam tak terbatas. Keduanya mengabaikan keterkejutan di mata orang lain. Setelah memasuki kota Tianmen, sosok mereka memudar dan mereka meninggalkan reinkarnasi alam tak terbatas. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah kotak. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki dan Wang Sui. Siapa kamu? Seorang lelaki tua setinggi 2 meter dengan kepala penuh rambut putih menatap Ningki dan Wang Sui. Ada sedikit keraguan di matanya. Mengapa kedua manusia ini muncul di wilayah kaum barbar? Ningki melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang di sana semuanya sangat kuat, seperti raksasa. Dia memeriksa atribut mereka dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Orang Barbar Perbatasan Selatan Dia ingat bahwa dia telah membunuh keberadaan di alam abadi ketika dia berada di Thailly. Keberadaan itu adalah leluhur barbar di perbatasan selatan. Setelah Ningki menghancurkan tubuh fisiknya, dia tidak tahu apakah dia telah mengubahnya. Namun, Ningki dapat melihat bahwa kondisi leluhur barbar pada saat itu tidak cukup baik untuk mereformasi tubuh fisiknya. 3685 Kami datang dari Sky Gate City dan lewat sini. Jangan khawatirkan kami. Semuanya, lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Ningki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menarik Wang Sue dan hendak pergi. Namun, seorang kultifator barbar tiba-tiba berteriak dengan dingin, jika Anda memasuki reinkarnasi segudang alam dari sini, Anda hanya akan tiba di kota Roh Utara. Anda keluar dari kota Sky Gate, jadi mengapa Anda muncul di sini? Leluhur, kedua orang ini sangat mencurigakan. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Ya, lebih dari selusin orang barbar perlahan mengepum Ningki. Tingkat budidaya mereka tidak tinggi, hanya di sekitar alam kelahiran kembali, tetapi orang barbar berambut putih itu adalah ahli alam mati. Ningki tiba-tiba merasakan sedikit keraguan. Hanya ada satu leluhur barbar di alam abadi, dan dia telah menghancurkan tubuhnya. Bagaimana dia membuka reinkarnasi dunia tanpa batas? Kalau dipikir-pikir lagi, pavilion bintang kuno ingin membuka reinkarnasi dunia tanpa batas untuk mengirimkan para penggarap alam amanat surga. Ada empat penggarap alam mati, termasuk tetua agung duan, yang berada di puncak alam mati. Dengan sedikit keraguan ini, Ningki tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Dia dengan tenang melirik sekelompok pembudidaya barbar yang mengelilinginya dan sedikit senyuman muncul di matanya. Pria tua barbar berambut putih itu menatap dingin ke arah Ningki dan Wang Sui. Kamu, apakah mata-mata dikirim oleh klan Rusa? Bagaimana kita terlihat seperti Rusa? Ningki tersenyum. Apakah kamu mata-mata klan Rusa atau bukan? Jangan pergi. Orang tua barbar berambut putih itu mencibir dan dengan lembut melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi jaring besar, dan jatuh ke arah keduanya. Wang Sui terkekeh dan jaring besar itu segera pecah. Kemudian, lelaki tua barbar berambut putih itu memuntahkan setegup darah karena tidak percaya dan tiba-tiba mundur beberapa langkah. Leluhur Para penggarap barbar yang hadir terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa leluhur mayat hidup mereka tiba-tiba memuntahkan darah? Alam abadi Tidak, kamu adalah seorang penggarap alam mati. Orang tua barbar berambut putih itu memandang Wang Sui dengan tercengang, dan sedikit ketakutan muncul di kedalaman matanya. Orang barbar terkuat hanya ada di alam abadi, dan orang barbar itu terluka parah beberapa waktu lalu. Tubuhnya hancur dan dia sedang dalam proses mereformasinya. Jika dia bertemu dengan seorang penggarap alam mati, kemungkinan besar klannya akan dimusnahkan. Berlutut dan bicara Wang Sui tersenyum tipis Ketika berserker tua berambut putih melihat ini, sedikit rasa malu muncul di matanya, tapi dia masih berlutut di depan semua junior. Jika dia tidak berlutut, dia mungkin tidak punya hak untuk berbicara. Nenek Moyang Ketika sekelompok orang barbar melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat pucat. Ketika pandangan Wang Sui tertuju pada mereka, mereka tanpa sadar berlutut. Tidak ada jalan lain. Itu terlalu menakutkan. Ketika Wang Sui melihat mereka, dia mengungkapkan jejak aura milik seorang kultifator tahap mayat hidup. Gumpalan aura ini seperti barisan pegunungan yang terus-menerus menekan mereka. Apakah semua pemimpin suku barbar begitu tinggi dan kuat? Meskipun kamu berlutut, kamu tetap tinggi. Mengapa kamu tidak berbaring dan berbicara? Ningki melirik lelaki tua barbar berambut putih itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Bukannya dia tidak menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Faktanya, usia pihak lain mungkin lebih muda darinya. Selain itu, jika bukan karena dia dan Wang Sui cukup kuat hari ini, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Jika orang menghormati saya, saya akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Ini selalu menjadi cara Ningki dalam melakukan sesuatu. Berbaringlah dan bicaralah. Kamu sudah keterlaluan. Pipi lelaki tua barbar berambut putih itu memerah, tapi dia tetap patuh berbaring. Aku pernah melihat nenek moyang ras barbarmu. Dia berada di alam sempiternal. Dia terlihat mirip dengan manusia, tapi tidak setinggi dirimu. Kenapa begitu? Ningki tersenyum tipis. Kamu sudah melihat nenek moyang kita. Alam sempiternal. Orang tua barbar berambut putih itu terkejut, lalu berkata dengan nada agak hormat. Di mana anda melihatnya, senior? Tanah Thaili, hutan berkabut. Menurutku itu disebut hutan berkabut. Saat itu, dia tampak seperti akan mati. Saya mengingatnya dengan jelas. Ningki tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah dia ada di sini sekarang. Jika ya, mintalah dia untuk keluar dan membicarakan masa lalu. Katakan saja seorang teman lama telah tiba. Jadi, kamu adalah teman baik nenek moyang kita. Mata lelaki tua barbar berambut putih itu segera menunjukkan sedikit kegembiraan, namun tak lama kemudian jejak kesedihan melintas di matanya. Tubuh fisik nenek moyang kita telah dihancurkan oleh seseorang, dan dia masih belum melakukan reformasi. Oh, aku tahu itu. Dulu, akulah yang menghancurkan tubuh fisiknya. Ternyata dia belum mereformasinya, jadi aku ingin menghancurkannya lagi untuk melihat apakah dia akan bereinkarnasi. Ningki berkata dengan nada sedikit menyesal. Suasana segera menjadi sangat sunyi. Mata semua pembudidaya barbar pertama-tama menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu kemarahan, dan kemudian ketakutan. Beberapa dari mereka yang kurang berani bahkan mulai gemetar. Ini sudah berakhir. Langit ingin menghancurkan ras barbar kita. Orang tua barbar berambut putih itu hampir muntah seteguk darah. Pihak lain bukanlah mata-mata suku rusak, tapi keberadaan Thaily yang menakutkan. Dia telah mendengar bahwa banyak ahli alam sempiternal yang tubuh fisiknya dihancurkan. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda membuka jalan menuju reinkarnasi dunia segudang. Sejauh yang saya tahu, dibutuhkan setidaknya empat ahli alam abadi untuk membukanya, bukan? Ningki berkata sambil terkekeh. Di dunia Senluo, selama beberapa ras menolak dan tidak dapat mengumpulkan empat kultifator alam abadi, mereka akan menjadi semakin sengsara. Hal ini terjadi karena para penggarap alam amanat surgawi tidak bisa memasuki reinkarnasi dunia segudang, sehingga mereka hanya bisa pergi ke sekte lain dan menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan orang untuk mengirim mereka masuk. Akibatnya, sumber daya budidaya orang lain akan berkurang, dan beberapa sekte yang tidak mampu menanggung akibatnya akan menjadi lebih sengsara, memasuki siklus tanpa akhir. Tapi sekarang, ras barbar jelas tidak ingin muridnya pergi ke sekte lain untuk meminjam jalan itu. Kalau begitu, apakah ras barbar memiliki harta spiritual khusus yang dapat membuka jalan menuju reinkarnasi dunia segudang? Inilah yang membuat Ningki sangat penasaran. Dia juga membutuhkan harta spiritual saat ini, sehingga ketika dia perlu memasuki reinkarnasi dunia segudang di masa depan, dia dapat menemukan seseorang untuk membuka jalan itu. Ketika lelaki tua barbar berambut putih itu mendengar kata-kata Ningki, dia langsung memaksakan senyum. Senior, kami meminta empat ahli alam abadi untuk membukakan jalan bagi kami. Kamu bertanya pada empat ahli rilem yang tidak bisa dihancurkan. Dalam situasi Anda saat ini, ahli terkuat hanya ada di alam sempiternal. Bagaimana Anda bisa meminta empat ahli alam abadi datang jauh-jauh ke sini untuk membuka jalan itu? Anda menawarkan empat harta spiritual bawaan kelas 8. Dan harta spiritual bawaan kelas 9. Ningki tersenyum. Jika kamu tidak jujur, aku akan memusnahkan ras barbarmu hari ini. Senior, itu benar, aku. Swear, ayo kita bunuh gelombangnya dulu. Ningki tersenyum. Baiklah. Wangsue tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan semua orang segera merasakan aura yang menekan mereka menjadi lebih padat dan berat. Saat telapak tangan Wangsue mendarat, mungkin akan ada banyak korban. Tunggu, aku akan bicara. Melihat ini, lelaki tua barbar berambut putih itu meraung putus asa. 3686. Teruskan. Ningki tersenyum tipis. Gerakan Wangsue juga terhenti, tetapi semua orang masih bisa merasakan aura menakutkan yang bisa menimpa kepala mereka kapan saja dan mencabik-cabiknya. Kita bisa membuka jalan menuju reinkarnasi dunia tanpa batas karena senjata suci suku kita. Wajah tetua barbar berambut putih itu menunjukkan sedikit keputus asaan. Dia tahu bahwa jika suku barbar kehilangan senjata suci ini, mereka akan mengalami kemunduran total. Jika mereka ingin bangkit kembali di masa depan, entah berapa tahun mereka harus menunggu. Melanjutkan. Ningki tersenyum. Kapal suci ini diciptakan dari tulang nenek moyang berserker yang telah melangkah ke alam kaisar setelah dia meninggal. Nenek moyang itu tahu bahwa waktunya telah habis, jadi dia pergi ke reinkarnasi 10 ribu dunia. Ketika dia meninggal, mayatnya tercemar dengan kehadiran 10 ribu reinkarnasi dunia, dan itu berubah menjadi bahan yang dapat digunakan untuk membuat wadah suci reinkarnasi. Kemudian, keturunan langsung dari nenek moyang, seorang pejuang yang kuat di alam abadi, membawanya kembali, dan setelah itu, dia membawanya kembali. Melewati kondisi yang sangat keras, dia berhasil memperbaikinya. Kata sesepuh barbar berambut putih perlahan. Ketika para pembudidaya barbar mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri di mata mereka. Ningki melihat ini dan tersenyum. Tampaknya para pembudidaya barbar ini tidak mengetahui bahwa senjata suci suku mereka dimurnikan dari tulang nenek moyang mereka. Namun, apakah senjata suci reinkarnasi itu? Dia telah berada di dunia Senluo selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah mendengar siapapun menyebutkannya. Mungkinkah ini adalah senjata ajaib yang hanya digunakan oleh Kaisar Agung? Di mana senjata suci sukumu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Ningki berkata dengan lemah. Tetua barbar berambut putih itu sepertinya merasa tidak ada harapan untuk melawan, jadi dia dengan patuh mengeluarkan benda dari sela alisnya. Begitu barang itu muncul, barang itu diambil oleh Wang Sui. Tidak ada bahaya. Wang Sui melemparkannya ke Ningki. Kekuatannya bahkan tidak sebanding dengan harta spiritual primordial kelas 1. Paling-paling, itu mirip dengan senjata dao tingkat tertinggi di dunia surgawi. Benda itu berbentuk bulat dan memiliki tengkorak, tetapi seluruhnya berwarna emas. Aura yang dipancarkannya mirip dengan apa yang dikatakan Wang Sui. Bahkan labu kecil pun bisa mengalahkan senjata ajaib seperti itu. Ini adalah senjata suci reinkarnasi yang kamu katakan dimurnikan dari tulang seorang kaisar. Kaisar Beladiri adalah seseorang yang telah sepenuhnya mengendalikan tubuh emasnya. Bahkan tulang jari jauh lebih kuat daripada harta spiritual primordial kelas 1. Apakah kau berbohong padaku? Ningki bermain-main dengan kepala sebentar dan menatap lelaki tua itu dengan senyum tipis. Aku tidak akan berani. Orang barbar tua berambut putih menatap keduanya dengan aneh dan menjelaskan, artefak suci samsara berbeda dari harta karun spiritual primordial. Bahkan harta karun spiritual primordial kelas 9 akan ditekan oleh artefak suci samsara di alam tanpa batas. Karena cara yang salah dalam menyempurnakan artefak suci kita, kekuatannya tidak besar. Itu hanya dapat membuka jalan menuju alam tanpa batas, dan di alam tanpa batas, kekuatannya seharusnya serupa dengan harta karun spiritual primordial kelas 7. Ceritakan lebih banyak tentang artefak suci samsara. Ningki tersenyum. Jika lelaki tua itu tidak berbohong, artefak suci samsara yang dia sebutkan mungkin adalah sesuatu yang unik di dunia samsara tanpa batas. Itu adalah harta dharma milik dunia yang berbeda dari Conate Numinous Treasures. Namun, ketika dia menggunakan labu pemurnian iblis di alam tak terbatas, dia tidak melihat tanda-tanda labu pemurnian iblis sedang ditekan. Mungkinkah karena dia tidak menemukan artefak suci samsara? Ini sangat mungkin terjadi. Dengan cara ini, keberadaan Kaisar Rilem tersebut mungkin benar-benar memiliki artefak suci samsara. Lagi pula, di dunia samsara tanpa batas, jika pihak lain mengeluarkan artefak suci samsara yang dapat menekan harta karun spiritual terhubung, namun mereka tidak melakukannya, mereka akan dirugikan bahkan jika mereka berada pada level yang sama. Di dunia samsara tanpa batas, kerugiannya sudah sangat mengerikan. Saya tidak tahu banyak tentang artefak suci samsara. Saya hanya tahu bahwa sebagian besar Kaisar Agung memiliki artefak suci samsara, dan bahan pemurnian artefak suci samsara hanya dapat diperoleh melalui dunia samsara tanpa batas. Kata orang barbar tua berambut putih dengan suara rendah. Seperti yang diharapkan. Ningki mengangguk ringan. Setelah melirik tengkorak emas di tangannya, dia tiba-tiba melemparkannya kembali ke lelaki tua itu. Biarkan aku melihat apakah kamu bisa membuka lorong itu dengan itu. Senior, artefak suci kita hanya bisa digunakan sekali. Lain kali, kita harus menunggu setidaknya 100 tahun sebelum kita hampir tidak bisa membuka lorong itu. Tapi 100 tahun juga akan merusak artefak suci kita. Hanya setelah seribu tahun bisa kita dengan aman membuka jalan itu. Orang barbar tua berambut putih itu tersenyum pahit. Apa yang akan terjadi jika rusak? Ningki tersenyum. Apa yang akan terjadi? Orang barbar tua berambut putih itu tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Setelah memikirkannya, dia ragu-ragu berkata, mungkin, itu akan runtuh. Tidak masalah. Kamu bisa membukanya lagi sekarang. Kalau rusak, biarlah. Ningki tersenyum. Meskipun Ningki mengatakannya dengan santai, para pembudidaya barbar sangat membencinya. Ini adalah senjata suci ras barbar. Dengan itu, ras barbar bisa mendapatkan jalan mereka sendiri menuju reinkarnasi dunia tanpa batas tanpa bergantung pada orang lain. Baiklah. Orang barbar tua berambut putih itu menghela nafas dan memandangi tengkorak emas itu dengan ekspresi yang rumit. Dia berbisik, Leluhur, saya tidak berbakti. Tolong jangan salahkan saya. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan melemparkan tengkorak emas itu ke udara. Kemudian, dia membuat segel tangan beberapa kali berturut-turut. Aliran kekuatan abadi segera mengalir ke tengkorak emas. Retakan Retakan tiba-tiba muncul di tengkorak emas. Orang barbar tua berambut putih itu menunjukkan sedikit rasa sakit hati, tapi segel tangannya tidak berhenti. Setelah Ningki melihatnya membuat total 49 segel tangan, tengkorak emas itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigitnya. Sebuah retakan muncul di kehampaan dan berbagai suara datang dari dalam. Ada suara Buddha, suara Dao, suara Surgawi, suara Setan, dan sebagainya. Persis sama seperti saat Ningki berada di pavilion bintang kuno. Mata banyak pembudidaya barbar dipenuhi dengan kebingungan. Mereka sepertinya terpengaruh oleh aura dunia samsara tanpa batas dan mulai berhalusinasi di kehidupan mereka sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan waktu di pavilion bintang kuno, celah ini kecil dan hanya dapat menampung beberapa orang. Suara-suara yang mengganggu juga tidak sekuat itu. Senior, ini adalah jalan menuju dunia samsara tanpa batas. Orang barbar tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan darah di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya kamu masih berencana berbohong padaku. Ningki tersenyum tipis. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menegang. Jika aku tidak mengizinkanmu menggunakan segel tangan tadi, kamu tidak akan memberitahuku, kan? Akibatnya, meskipun saya mengambil tengkorak emas ini, itu akan menjadi tidak berguna. Ningki berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Senior, aku hanya tidak punya waktu untuk memberitahumu. Tolong jangan salahkan aku. Orang barbar berambut putih itu buru-buru menggenggam tangannya. Aku akan melepaskannya kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan mengirimmu ke reinkarnasi. Ningki mendengus dingin. Dia meraih tengkorak emas yang sudah retak dan pergi bersama Wang Sui. Tengkorak emasnya telah dibuka dua kali dalam waktu singkat dan memang sedikit rusak. Namun, Ningki menemukan bahwa ia memiliki kemampuan untuk pulih dengan sendirinya. Setelah beberapa waktu, retakan tersebut akan hilang. Jika dibuka dengan kecepatan seperti ini, mungkin akan pecah setelah beberapa kali. Namun, bagi Ningki, beberapa kesempatan untuk pergi ke dunia samsara tanpa batas sudah cukup. 3687 Melihat Ningki dan Wang Sui seharusnya benar-benar pergi, kerendahan hati di wajah lelaki tua barbar berambut putih itu tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, hal itu digantikan oleh kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Para pembudidaya barbar lainnya merasakan kemarahan lelaki tua itu dan tidak berani bersuara. Setelah beberapa nafas, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, jalan kedua masih memungkinkan tiga orang masuk. Meskipun Ningki telah mengambil harta suci orang barbar itu, dia telah membuka sebuah jalan sebelum dia pergi. Kesempatan seperti ini tidak boleh disiasiakan. Lagipula, tidak diketahui apakah mereka bisa mengirim orang-orang barbar faith state ke dalam reruntuhan reinkarnasi. Akan baik-baik saja jika klan Rusa tidak menginvasi perbatasan selatan, namun di bawah penindasan klan Rusa, kaum barbar hanya bisa berjuang di ambang kematian. Mereka tidak dapat mengambil sumber daya budidaya tambahan untuk meminjam bagian dari sekte lain. Setelah lelaki tua itu berteriak, beberapa penggarap di puncak negara takdir akhirnya bereaksi. Mereka terbang ke udara dan masuk ke lorong. Dalam sekejap mata, tiga orang telah masuk. Kemudian, lorong itu ditutup. Dibandingkan dengan pavilion bintang kuno, yang dimasuki puluhan orang di setiap belokan, lorong yang dibuka oleh tengkorak emas itu terlalu kecil. Selusin pembudidaya barbar yang selangkah terlalu lambat berdiri di udara dengan wajah pucat. Kemudian, mereka hanya bisa dengan enggan mendarat di tanah. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan langkah ini. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain karena terlalu cepat. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu lambat. Tinggalkan tanda rahasia suku dan berangkat bersamaku besok. Kita tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Kedua bandit itu mungkin akan membocorkan tempat persembunyian kita. Jika kita dikepung oleh rusa, penggarap suku, suku brute kita akan dimusnahkan sepenuhnya. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Mendengar ini, semua orang buru-buru mengangguk, berbalik, dan terbang menuju tempat tinggal masing-masing. Sebelum berangkat, mereka harus mengemasi barang-barangnya. Leluhur, harta suci suku kami telah diambil. Leluhur, apa yang harus dilakukan orang barbar selanjutnya? Setelah semua orang pergi, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba membungkuh hormat ke satu arah. Beberapa saat berlalu, di tempat yang awalnya kosong, tiba-tiba ada sedikit fluktuasi di udara. Kemudian, sebuah suara yang sangat tua terdengar dari dalam. Aku sudah melihat seluruh prosesnya. Metode orang itu terlalu aneh. Kita tidak akan bisa membalas dendam dalam waktu singkat. Bawa anggota klanmu ke daerah penyegel iblis. Mungkin harapan para berserker kita ada di dalam wilayah penyegelan setan. Orang barbar tua berambut putih bergidik dan berkata dengan ekspresi ketakutan, Leluhur, itu adalah tanah terlarang suku kami. Sejak leluhur generasi pertama tewas dalam pertempuran di wilayah penyegelan iblis, suku barbar kami belum kembali ke tempat itu. Selama bertahun-tahun, beberapa kaisar besar pernah bergandengan tangan untuk memasuki tempat itu, tetapi tidak satupun dari mereka keluar. Saya tidak percaya nenek moyang generasi pertama benar-benar mati. Bahkan jika Anda membawa orang-orang Anda masuk dan tidak keluar, para berserker tidak akan sepenuhnya musnah. Cocok untuk situasi kita saat ini. Jika mereka tidak mati di sana, maka itu akan menjadi tanah suci bagi kita para berserker untuk beristirahat dan memulihkan diri. Banyak makhluk menakutkan yang mati dalam pertempuran, jadi pasti akan ada harta karun yang tertinggal. Alam penyegel iblis, dari apa yang kamu katakan, itu mirip dengan reruntuhan pemakaman di tanah awal mutlak. Mungkinkah nenek moyang generasi pertamamu adalah seorang kultifator langkah ketujuh? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuh berserker tua berambut putih itu langsung membeku. Dia berbalik dengan tidak percaya dan melihat bahwa Ningki dan Wang Sui, yang telah lama pergi, telah kembali pada waktu yang tidak diketahui, dan mereka bahkan berdiri di sampingnya. Anda. Orang tua barbar berambut putih itu tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Dia hanya tahu bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk membunuh Ningki, dia akan rela menyerahkan nyawanya. Apa? Saya hanya ingin melihat apakah ada hal lain yang disembunyikan dari kami setelah kami pergi. Sepertinya ada. Ningki tersenyum dan pandangannya tertuju ke udara tidak jauh. Nenek moyang perbatasan selatan, keluarlah. Tidak ada pergerakan sama sekali di udara. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa barusan, dan lelaki tua barbar berambut putih itu berbicara pada dirinya sendiri. Dia sudah pergi. Wang Sui tersenyum tipis. Dia bersembunyi di istana abadi dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Hanya Kaisar Agung yang bisa menangkapnya dengan metode seperti itu. Dia kabur begitu saja. Dia tidak punya nyali sama sekali. Saya tidak tahu siapa orang pertama yang memadatkan sesuatu seperti istana abadi. Celah yang tidak bisa digunakan dalam reinkarnasi 10 ribu alam memang benar. Ningki menghela nafas. Saya tidak percaya Anda belum pernah mendapat manfaat darinya sebelumnya. Orang tua barbar berambut putih memandang Ningki dan mengutuk dalam hatinya. Di mana alam penyegel iblis? Ningki memandang lelaki tua barbar itu dan tersenyum. Itu adalah area terlarang. Dengan budidayamu, aku khawatir nyawamu akan dalam bahaya jika kamu pergi ke sana. Orang tua barbar berambut putih tidak menjawab pertanyaan Ningki. Sebaliknya, dia membujuk. Bukan urusanmu apakah kita pergi atau tidak. Jika kita tidak mengatakannya, kita akan mati. Ningki tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, setelah mendapatkan lokasi yang tepat dari alam penyegel iblis, Ningki dan Wang Sue pergi bersama. Bersama dengan situs pemakaman, Ningki sudah mengetahui dua area terlarang di mana kultifator langkah ke-7 mungkin telah jatuh. Tempat seperti ini bisa dijelajahi jika ada kesempatan di masa depan. Mungkin ada banyak hal baik yang tersembunyi di dalamnya. Anak ini terlalu tidak tahu malu. Untungnya, saya lolos dengan cepat. Kalau tidak, dia akan menghancurkan istana abadi. Saat itu, saya akan benar-benar berubah menjadi abu. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi di reinkarnasi 10 ribu alam. Ada sedikit fluktuasi di udara lagi. Nada suara nenek moyang perbatasan selatan memiliki sedikit kegembiraan dan sedikit kemarahan atas kembalinya, Ningki. Hei, nenek moyang perbatasan selatan, kamu tidak pergi. Ningki muncul di samping lelaki tua barbar berambut putih dan melambai ke udara. Udara menjadi sunyi lagi. Dia melarikan diri lagi. Wang Sue menggelengkan kepalanya. Aku hampir menangkapnya. Sayang sekali. Ningki menghela nafas dan kemudian tersenyum pada lelaki tua barbar berambut putih yang tercengang. Kami benar-benar akan pergi kali ini. Jangan melihat kami dengan ketakutan seperti ini di matamu. Setelah itu, Ningki dan Wang Sue menghilang lagi di depan lelaki tua barbar berambut putih itu. Kali ini, dia menunggu lama, tetapi nenek moyang perbatasan selatan tidak muncul. Dia tahu bahwa nenek moyang mungkin telah ditakuti oleh Ningki dan Wang Sue dan tidak berani keluar lagi. Kamu telah belajar menjadi pintar. Lupakan saja, ayo pergi. Ningki, yang bersembunyi di kehampaan, melihat nenek moyang perbatasan selatan tidak muncul. Dia tersenyum dan memanggil Wang Sue untuk pergi. Kemana kita akan pergi? Wang Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanah purba. Saya mendengar bahwa ada banyak orang jenius di sana dan ada banyak peluang. Kita harus pergi ke tanah purba. Tapi karena kita sekarang berada di Thaili, ayo kita ke Sekte Tianmu dulu. Ada teman lama di sana yang ingin saya temui. Ningki tersenyum. Wajah mati Gongsun Wufo muncul di hadapannya. Saat itu, tubuh fisiknya dihancurkan oleh Wang Sue. Ini harus direformasi sekarang. Jika tidak direformasi, dia akan membunuh Gongsun Lu. Satu-satunya saat tubuh fisik Ningki dihancurkan adalah oleh Gongsun Wufo. Dia harus membalas dendam. 3688 Gerbang Tiangra Gunung Tanpa Penyesalan Sejak Ningki pergi, tidak ada seorangpun yang tersisa di Gunung Tanpa Penyesalan. Semua kultifator pergi ke pegunungan lain untuk bercocok tanam di bawah tirani Gongsun Lu. Mereka tidak lagi tinggal di Gunung Tanpa Penyesalan. Kalau tidak, mereka akan menentang Gongsun Lu. Namun, setelah berita bahwa tubuh fisik Gongsun Wufo telah dihancurkan, status Gongsun Lu di klan Nenek Surgawi turun secara signifikan. Dia sepertinya menyadari bahwa dia tidak lagi percaya diri menghadapi Han Buwei dan yang lainnya. Ini karena dia takut budidaya Gongsun Wufo akan turun ke alam mati setelah dia mereformasi tubuh fisiknya. Kalau begitu, memprovokasi Han Buwei dan yang lainnya hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Tidak lama kemudian, banyak petani yang kembali dari Gunung Unrepentan. Kali ini, Dong Chuan bertanggung jawab atas Gunung Unrepentan. Para penggarap yang telah meninggalkan Gunung Unrepentan mengamati selama beberapa waktu sebelum kembali satu demi satu. Alasan utamanya adalah lingkaran kecil di pegunungan lainnya sudah diperbaiki. Penggarap seperti mereka yang diasingkan dari Gunung Tanpa Penyesalan bukan hanya tidak mampu berintegrasi ke dalam lingkaran kecil tersebut, namun karena hubungannya dengan Gongsun Lu, mereka juga akan ditindas oleh lingkaran kecil tersebut. Oleh karena itu, lebih baik mereka kembali ke Gunung Tanpa Penyesalan. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka setelah memasuki Sekte Nenek Surgawi. Penatuan, jika Anda punya waktu di masa depan, Anda harus datang ke Gunung Tanpa Penyesalan untuk memeriksanya. Dong Chuan mengantar Han Buwei ke pintu dengan air mata berlinang. Dia sama sekali tidak bersedia menjaga Gunung Tanpa Penyesalan, tapi dia tidak bisa menahan tekanan dari Han Buwei. Sekarang, dia hanya bisa berharap Han Buwei akan lebih sering datang ke Gunung Tanpa Penyesalan, jangan sampai Gongsun Wu dan cucunya kembali untuk menyelesaikan masalah. Dia hanyalah seorang diaken, dan Gongsun Lu sudah tidak mampu menghadapinya, belum lagi Dewa Agung Gongsun Wu Fo di belakangnya. Menepuk ringan bahu Dong Chuan, Han Buwei tersenyum tipis dan berkata, lakukan pekerjaan dengan baik, saya akan mendukungmu jika terjadi sesuatu. Nada suara penatuan cukup keras. Gunung Tanpa Penyesalan ini memiliki orang seperti itu. Ini sudah menjadi tempat yang tidak menyenangkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Sebuah suara misterius terdengar. Mata Han Buwei bergerak sedikit dan seberkas cahaya bersinar di matanya. Dia melihat kekejauhan dan sedikit terkejut. Gongsun Lu. Bukankah pria ini berperilaku sangat baik akhir-akhir ini, membungkuk hormat setiap kali mereka bertemu. Kenapa dia menjadi begitu biadab lagi? Ketika Dong Chuan melihat Gongsun Lu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya. Han Buwei tidak takut, tapi dia tidak bisa. Jika dia menjadi sasaran Gongsun Lu, Dong Chuan merasa bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah mengundurkan diri dari posisinya di sekte Mama Surgawi sesegera mungkin. Kalau tidak, dia harus waspada terhadap tipuan kotor Gongsun Lu siang dan malam, dan dia bahkan tidak akan bisa tidurnya. Gongsun Lu, apa yang ingin kamu katakan? Han Buwei berkata dengan ringan. Banyak kultifator di gunung tanpa penyesalan melihat Gongsun Lu telah datang lagi, dan ekspresi mereka berubah, dan mereka memandang dengan cemas. Gongsun Lu mendarat di depan Han Buwei dan Dong Chuan. Dia pertama-tama menangkupkan tangannya dan membungku pada Han Buwei, lalu menatap Dong Chuan dengan senyum tipis. Setelah dibunuh dua kali oleh Ningki, fondasi Gongsun Lu berantakan. Tingkat kultifasinya belum pulih ke tingkat kelahiran kembali, dan ia masih menjadi seorang kultifator tingkat mandat surga. Elder Han, tempat ini pernah diperintah oleh seorang kultifator kegelapan. Tidak dapat dihindari bahwa dia meninggalkan rencana darurat. Saya merasa jika kita tidak menyelidiki secara menyeluruh gunung tanpa penyesalan dan secara langsung membiarkan para murid sekte berkultifasi di sini, saya akan takut gunung tanpa penyesalan ini akan menjadi aula para penggarap kegelapan. Gongsun Lu tersenyum. Aula para penggarap kegelapan. Mata Han Buwei menjadi gelap. Gongsun Lu, apa yang ingin kamu katakan? Penatuahan, tidakkah kamu curiga orang itu akan meninggalkan beberapa mata-mata di gunung tanpa penyesalan? Misalnya, Dong Chuan yang masuk sekte bersamanya. Gongsun Lu memandang Dong Chuan, dan jejak kekejaman muncul di matanya. Di akun Gongsun, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda mau. Bagaimana saya bisa menjadi seorang kultifator gelap? Meskipun saya memiliki hubungan yang baik dengan saudara Ning, saya tidak tahu bahwa dia adalah seorang kultifator gelap. Jika saya tahu, saya akan melakukannya, saya akan. Jiwa Dong Chuan hampir meninggalkan tubuhnya, dan dia buru-buru mencoba menjelaskan. Kamu akan melakukan apa? Gongsun Lu mencibir. Aku, aku tidak punya cara apapun. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkan saudara Ning. Dong Chuan menghela nafas, dan berkata tanpa daya. Penatuahan, dia benar-benar mencurigakan. Saya menyarankan agar kita segera menekannya. Setelah kita menemukan kebenaran dan memastikan bahwa dia bukan seorang kultifator gelap, kita bisa melepaskannya, atau kita bisa langsung menyerahkannya kepada para kultifator tanpa batas. Gongsun Lu tersenyum. Ekspresi Han Bu Wei berubah sedikit jelek. Dong Chuan direkrut olehnya, dan sama seperti Ning Ki, dia dilatih sebagai bawahan yang terpercaya. Gongsun Lu ingin dia menekan Dong Chuan, yang merupakan tamparan di wajahnya. Gongsun Lu, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal-hal seperti ini. Mengapa kamu tidak kembali dan berkultifasi dalam pengasingan, dan melihat apakah kamu dapat mencapai alam kelahiran kembali dalam hidupmu? Han Bu Wei berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu meremehkan juniorku dengan mengatakan itu? Dengan adanya aku, dia bahkan tidak bisa mencapai tingkat kelahiran kembali. Suara nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, semua orang merasakan hembusan angin melewati mereka. Di samping Gongsun Lu, sosok besar lainnya muncul. Gongsun Wu Fo. Gongsun Lu menyapa leluhur tua. Gongsun Lu membungkuk hormat, dengan sedikit rasa bangga di matanya. Melihat ini, para penggarap gunung tanpa penyesalan merasakan hawa dingin di hati mereka. Pantas saja Gongsun Lu berani berperilaku kejam di gunung tanpa penyesalan. Ternyata Gongsun Wu Fo telah melakukan reformasi tubuh fisiknya, dan dilihat dari auranya, budidaya Gongsun Wu Fo tidak jatuh ke alam abadi, melainkan tetap mempertahankan budidaya alam abadi. Jadi, ini penatua Wu Fo, saya minta maaf karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Han Bu Wei sedikit terkejut, lalu dia tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya. Dong Chuan sangat ketakutan hingga lehernya hampir menyusut ke dadanya, dan dia berdiri di belakang Han Bu Wei dengan wajah pucat. Dia samar-samar merasa bahwa dia secara tidak sengaja telah terlibat dalam pertarungan antar petinggi. Bukankah aku keluar untuk menyambutmu? Saya kira tidak demikian. Selama periode waktu ini, orang yang paling ingin saya mereformasi tubuh fisik saya mungkin adalah Anda, saudara Han. Gongsun Wu Fo berkata sambil tersenyum palsu. Penatua Wu Fo pasti bercanda. Han Bu Wei tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Di sekte tersebut, Gongsun Wu Fo tidak punya nyali untuk melakukan apapun padanya. Mengenai kata-kata Gongsun Lu barusan, saya pikir Penatua Han harus melakukan apa yang dia katakan. Anak kecil ini memasuki sekte dengan kultifator gelap bermarganing, jadi latar belakangnya mungkin belum tentu bersih. Jika Penatua Han tidak bersedia melakukannya apapun, lalu bagaimana kalau aku melakukannya untukmu? Gongsun Wu Fo tersenyum. Dong Chuan sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, dan dia hanya bisa melihat ke arah Han Bu Wei untuk meminta bantuan. Penatua Wu Fo, saya pikir masalah ini harus didiskusikan lagi. Saya tahu latar belakang Dong Chuan dengan sangat baik, jadi kalian berdua tidak perlu curiga bahwa dia adalah seorang kultifator gelap. Han Bu Wei tersenyum. Singkatnya, gunung tanpa penyesalan akan disegel lagi. Semua pembudidaya harus pergi ke gunung lain. Mengenai latar belakangnya, Anda dapat mencari saya setelah Anda menyelidikinya. Gongsun Wu Fo tersenyum tipis. Menyegel gunung tanpa penyesalan adalah cara dia untuk membangun kembali prestise setelah tubuh fisiknya dihancurkan. Eh, Saudara Ning. Dong Chuan, yang sangat ketakutan hingga wajahnya pucat, tiba-tiba melihat ke belakang kerumunan. Saudara Ning. Apa Saudara Ning? Mungkinkah? Gongsun Wu Fo dan Gongsun Lu hanya merasakan hawa dingin di hati mereka, dan dengan cepat menoleh untuk melihat. 3689. Serangan musuh. Ketika Gongsun Wu Fo melihat wajah tersenyum Ning Ki dan sosok Wang Sui, dia langsung meraung keras. Selain itu, dia tidak melakukan hal lain. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Dia masih ingat bagaimana tubuh fisiknya dengan mudah dihancurkan oleh Wang Sui saat itu. Eksistensi seperti itu jelas merupakan ahli alam yang tidak bisa dihancurkan. Dan dia hanyalah seorang ahli alam abadi dengan sumber yang rusak. Hampir mustahil baginya untuk melarikan diri dalam jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa berharap bahwa pendeta Tao Nenek Tian akan mendengar seruannya meminta bantuan dan bergegas tepat waktu. Master Sekte juga berada di alam kekal. Dia pasti akan mampu menekan wanita ini. Adapun pria ini. Jika aku menangkapnya hidup-hidup, aku tidak hanya akan bisa bertukar penghargaan dengan dewan orang suci tertinggi, tapi aku juga bisa juga temukan pintu menuju alam surgawi penciptaan darinya. Setelah panik sesaat, Gongsun Wu Fo segera menjadi tenang. Dia bahkan memandang Ning Ki dengan sedikit keserakahan di matanya. Saat itu, dia meninggal terlalu dini dan tidak melihat metode Ning Ki dengan matanya sendiri. Belakangan, dia mendengar bahwa Sakaya Singkong, orang nomor satu dari generasi muda di negeri Thaili, dikalahkan oleh Ning Ki. Gongsun Wu Fo kaget tapi juga curiga. Namun, semua orang yang hadir saat itu telah meninggal. Mereka yang tidak mati tubuh fisiknya hancur, jadi dia tidak punya siapapun untuk bertanya. Baru saja, dia merasakan aura keadaan kelahiran kembali pada Ning Ki. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa Ning Ki telah menerobos ke alam kelahiran kembali dalam waktu yang singkat, dibandingkan dengan metode yang dikabarkan untuk menekan Sakaya Singkong, keadaan kelahiran kembali saja tidak cukup. Kepala keluarga. Gongsun Lu bersembunyi di balik Gongsun Wu Fo. Dia gelisah dan menunjuk ke arah Ning Ki sambil berteriak, dia adalah kultifator gelap itu. Kenapa dia kembali lagi? Jejak keraguan mendalam muncul di mata Han Bu Wei. Di saat yang sama, dia sedikit terkejut. Ia menyadari bahwa emosi Gongsun Wu Fo tampak sangat ketakutan. Dia tidak bisa tidak memikirkan rumor yang beredar di kalangan para petani beberapa waktu lalu. Itu dia. Han Bu Wei menatap Wang Sui dengan sedikit keterkejutan di matanya. Menurut rumor yang beredar, Ning Ki memiliki rekan kultifasi yang bisa bertarung berkali-kali melawan senior Sengong dari Dewan Orang Suci Tertinggi. Saat itu, semua orang sedang menebak-nebak asal-muasal kultifator wanita ini. Sekarang, Han Bu Wei merasa kemungkinan besar dia akan bertemu langsung dengannya. Itu benar-benar saudara Ning. Mata Dong Chuan membelalak. Setelah memastikan bahwa orang itu adalah Ning Ki, dia menghela nafas lega. Terlepas dari apakah Ning Ki adalah seorang kultifator gelap atau bukan, dia dan Ning Ki adalah sesama murid. Ning Ki tidak akan pernah menyakitinya. Teriakan Gongsun Wu Fo mengenai serangan musuh langsung menarik perhatian seluruh penggarap gunung tanpa penyesalan. Ketika mereka melihat sosok Ning Ki, beberapa kultifator tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Penatua Ning yang terhormat. Set, dia bukan lagi seorang konsekrator sekolah Tian Wu. Dia adalah seorang kultifator gelap. Jangan biarkan Penatua Gongsun dan yang lainnya salah paham. Kenapa dia masih berani kembali ke sekte Nenek Surgawi? Semua orang memandang Ning Ki dengan keterkejutan dan keraguan di mata mereka. Namun, terlepas dari dua emosi ini, banyak kultifator yang mendapat inspirasi. Bukankah Ning Ki dan Gongsun Wu Fo punya permusuhan? Jika Ning Ki kembali ke gerbang Tianmu kali ini karena Gongsun Wu Fo, bukankah itu berarti mereka tidak perlu diganggu oleh Gongsun di masa depan? Ada cukup banyak kultifator yang memiliki pemikiran seperti itu. Tatapan mereka berangsur-angsur berubah menjadi aneh. Mereka semua pernah mendengar tentang kejadian penghancuran tubuh fisik Gongsun Wu Fo. Serangan musuh, senang rasanya mempunyai teman dari jauh. Tidakkah kamu mengerti pepatah ini? Ning Ki memandang Gongsun Wu Fo dan berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Gongsun Wu Fo berubah menjadi hijau. Teman-teman, siapa yang berteman denganmu? Dia melirik Wang Sue dan tidak mengucapkan kata-kata ini secara langsung. Sebaliknya, ia mencoba untuk menenangkan diri dan berkata perlahan, kalian terlalu berani. Dewan Suci telah mencari kalian selama ini. Selain itu, sekte dibalik para kultifator yang mati di tangan kalian telah menyebarkan berita bahwa seluruh wilayah akan ditangkap. Mengapa kalian muncul di gerbang Tianmu hari ini? Mengapa? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Ning Ki tersenyum dan berkata, saya awalnya berencana untuk menyerang Gongsun Wu karena anda belum mereformasi tubuh fisik anda. Saya tidak menyangka anda akan mereformasi tubuh fisik anda begitu cepat. Itu lebih baik lagi. Saya akan menyerang anda berdua. Mendengar ini, ekspresi Gongsun Wu berubah lagi. Ia langsung merasa beruntung karena Gongsun Wu Fo telah keluar dari pengasingan. Kalau tidak, dia mungkin dibunuh oleh Ning Ki untuk ketiga kalinya. Adapun Gongsun Wu Fo, tiba-tiba dia menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia memilih keluar dari pengasingan hari ini? Jika dia tidak keluar hari ini, dia tidak akan bertemu Ning Ki dan Rekan Budidaya. Gongsun Wu Fo memandang Wang Sue dengan sedikit ketakutan. Ketakutan ini tidak dapat disembunyikan karena pikirannya tidak lagi tenang saat Wang Sue muncul. Dia benar-benar di sini untuk Gongsun Wu Fo. Setelah melihat ini, Han Bu Wei mundur selangkah tanpa mengedipkan mata. Reaksi Dong Chuan sangat cepat. Dia mundur hampir bersamaan dengan Han Bu Wei. Menggunakan aku sebagai contoh. Hehehe, sekte nenek surgawiku juga memiliki ahli alam abadi. Bukankah pemikiranmu terlalu sederhana? Gongsun Wu Fo memaksakan senyum. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan muncul dari gunung di kejauhan. Saat melihat ini, mata Gongsun Wu Fo menunjukkan sedikit keterkejutan. Siapa yang berani membuat masalah di gerbang Tian Muku? Sebuah suara meledak di atas kepala semua orang. Segera setelah itu, sesosok tubuh muncul di atas kepala semua orang. Dia mengenakan jubah tau, berkepala botak, memegang kocokan ekor kuda di tangannya, dan memiliki ekspresi dingin. Jika bukan karena dia tidak memiliki rambut, Ningki merasa bahwa pakaiannya 70 hingga 80 persen mirip dengan pakaian limo cowu. Sue R. Ningki tersenyum tipis. Serahkan padaku. Wang Sue tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia melompat ke udara dan membanting telapak tangannya ke arah pendeta Tao Tian Mu. Hari ini, aku di sini untuk membuat masalah di gerbang Tian Mu. Setelah melihat ini, ekspresi pendeta Tao Tian Mu tiba-tiba berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Setelah beberapa ledakan keras, dia dan Wang Sue sudah bertarung semakin jauh. Keduanya takut dampaknya akan berdampak pada orang lain. Aku yakin dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, master gerbangmu hampir selesai. Ningki tersenyum pada Gongsun Wufo. Gongsun Wufo tertegun sejenak. Lalu, senyuman sinis muncul di wajahnya. Mulutnya perlahan-lahan mengeluarkan tawa yang berubah dari rendah ke tinggi. Hahaha, kamu tidak memiliki seorang penggarap alam abadi di sisimu untuk melindungimu. Aku hanya perlu menggerakkan satu jari, dan kamu akan dikutuk selamanya. Apakah begitu, Kaisar Liu, giliranmu? Ningki tersenyum. Dengan sedikit gerakan pikirannya, pohon wilau raksasa muncul di udara. Aura kesempurnaan agung alam abadi langsung menyelimuti seluruh gunung tanpa penyesalan. Tanpa menunggu senyum sinis di wajah Gongsun Wufo memudar, puluhan dahan pohon wilau sudah menyerangnya. Dalam sekejap mata, Gongsun Wufo terbungkus erat oleh dahan pohon wilau, dan hanya kepalanya yang terlihat. Ningki terbang ke depan dan menamparkan wajah lama Gongsun Wufo. Senang rasanya punya teman dari jauh, tahu. Gongsun Wufo memandang Ningki dengan tercengang. Tidak tahu, saya akan membunuh kamu. Ningki memberinya tamparan backhand lagi. Kali ini Gongsun Wufo akhirnya terbangun. Matanya membelalak, dan dia menatap Ningki dengan tidak percaya. Tanpa menunggu dia berbicara, tamparan lain mendarat di wajahnya. 3690 Sebagai temanmu, aku datang dari jauh. Alih-alih menyambutmu dengan baik, kamu malah berbicara seperti ini padaku. Apakah kamu pantas dipukuli? Saya. Pak. Sebagai seseorang dari sekte yang sama, kenapa kamu tidak berlutut saat melihatku? Sebaliknya, kamu tersenyum padaku. Anda. Pak. Pak-pap-pap. Ningki melambaikan tangannya semakin cepat. Telapak tangannya mendarat di wajah lama Gongsun Wufo dari berbagai sudut. Lalu, dia memberikan tamparan backhand dari bawah ke atas. Gerakannya halus dan halus. Gongsun Wufo, sebaliknya, terjebak di udara oleh Kaisar Liu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Tubuh emasnya belum disesuaikan dengan tengkoraknya, jadi wajahnya semerah pantat monyet. Tidak diketahui apakah itu karena dia dipukuli oleh Ningki atau karena penghinaan. Kerumunan di bawah menyaksikan adegan ini dengan bingung. Mereka merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Gongsun Wufo, seorang ahli alam sempiternal, direduksi menjadi seperti itu. Ketika mereka memikirkan wanita yang berkelahi dengan pendeta Tao Tianlao, samar-samar mereka merasa bahwa nasib Gongsun Wufo hari ini akan sangat menyedihkan. Mata Han Buwei tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, hembusan nafas keluar dari tubuhnya, menekan sosok yang mencoba meninggalkan tempat itu dengan tenang. Penatua Han. Gongsun Lu memandang Han Buwei, tercengang. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan tenang. Dia tidak menyangka bahwa sebelum Ningki bisa bergerak, Han Buwei sudah menghentikannya. Dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia datang untuk mencarimu hari ini. Jika kamu pergi, bagaimana sekte nenek surgawi kita akan menghadapi kemarahannya? Anda tidak ingin melihat sekte nenek surgawi kita dihancurkan olehnya. Bukan. Han Buwei memandang Gongsun Lu dengan dingin. Tetuahan, aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Tapi tolong, Tetuahan, maafkan aku kali ini karena kita berasal dari sekte yang sama. Gongsun Lu berkata dengan wajah pucat. Apakah aku memaafkanmu atau tidak tergantung pada apakah Master Sekte dapat mengalahkan senior itu hari ini? Han Buwei berkata dengan ringan. Ledakan. Suara keras datang dari Cakrawala. Semua penggarap Sekte Ibu Surgawi telah berkumpul di sekitar gunung tanpa penyesalan. Ketika mereka mendengar suara keras ini, mereka mengangkat kepala dan menoleh. Ekspresi mereka tidak yakin. Setelah beberapa napas, sosok Wang Sue muncul kembali. Namun, di tangannya, dia membawa pendeta Tao Tian Lao, yang matanya terpejam dan sepertinya pingsan. Ketika para penggarap dari kelantianmu melihat ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Gongsun Wu Fo, yang masih memiliki secerca harapan di hatinya, melihat ini, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Suamiku, aku tidak bisa membunuhnya, tapi dia juga bukan tandinganku. Wang Sue melemparkan pendeta surgawi ke tanah dan tersenyum pada Ningki. Cukup. Ningki melirik Tao Nun Tian Lao dan tiba-tiba tersenyum. Sekte Master, berdirilah jika kamu sudah bangun. Lantainya agak dingin. Tanahnya agak dingin. Tapi karena Ningki telah melihatnya, dia tidak lagi berpura-pura tidak sadarkan diri. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, dan memandang Ningki. Bagaimana kamu mengetahuinya? Aku tidak menemukan apapun. Ku rasa. Ningki tertawa. Ekspresi pendeta Tao Tian Lao sedikit berubah. Lalu, dia berkata dengan ekspresi muram, kamu di sini hari ini untuk Gongsun Wu Fo, kan? Jelas sekali. Ningki tersenyum dan menamparkan Gongsun Wu Fo lagi. Dia menghancurkan tubuh fisikku. Aku adalah orang yang menyimpan dendam, jadi aku datang jauh-jauh ke Tai Li segera setelah aku menerobos alam kelahiran kembali. Anda. Gongsun Wu Fo memandang Ningki dengan sangat terhina. Dewan orang suci tertinggi tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri dari Tai Li. Tamparan. Ningki memberinya tamparan backhand lagi. Saya tidak tahu apakah dewan orang suci tertinggi akan melepaskan saya. Saya hanya tahu bahwa Anda tidak dapat melarikan diri hari ini. Hahaha. Saya memiliki istana abadi. Jadi bagaimana jika saya berada di alam abadi? Paling-paling, aku akan menghancurkan tubuh fisikku lagi. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Gongsun Wu Fo tertawa gila-gilaan. Pendeta Tao Tianlao bukanlah tandingan Wang Sui. Dia tidak bisa menyelamatkannya hari ini, tapi dia tidak harus mengakui kekalahan di depan Ningki. Paling-paling, dia akan kehilangan tubuh fisiknya. Dia mampu membelinya. Apakah aku mengatakan bahwa aku akan menghancurkan tubuh fisikmu? Ningki bertanya dengan ekspresi aneh. Tidak menghancurkan tubuh fisikku. Lalu kamu, kamu sedang memikirkan. Mata Gongsun Wu Fo membelalak. Dia sepertinya sudah menebak rencana Ningki. Jejak ketakutan tidak bisa tidak terlihat di kedalaman matanya. Lumayan, tebakanmu benar. Ningki tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Kaisar Liu, berusahalah lebih keras dan biarkan dia digantung. Oke. Kaisar Liu melambaikan dahan pohon willow dan menulis sepatah kata pun di tanah. Saat berikutnya, Kaisar Liu dan Gongsun Wu Fo menghilang. Di mana tempat ini? Gongsun Wu Fo melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia melihat sebuah rumah tidak jauh dari situ. Diam-diam dia terkejut. Mungkinkah ini gua tempat tinggal orang lain? Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Gongsun Wu Fo mendengar gerakan itu dan segera menoleh. Dia melihat beberapa kata besar tertulis di tanah dekat dahan pohon willow. Ketika Gongsun Wu Fo melihat kata-kata ini, ekspresinya menjadi sangat membosankan. Alam surgawi penciptaan. Inikah alam surgawi penciptaan. Mata Gongsun Wu Fo tampak kusam. Lalu, dia tiba-tiba teringat fenomena aneh yang terjadi pada Ningki di hutan kabut. Dia tersentak tak percaya. Dia benar-benar mengintegrasikan jalan menuju alam surgawi penciptaan ke dalam tubuhnya. Tubuh Gongsun Wu Fo bergetar. Bukankah ini terlalu menakutkan? Sebuah bagian mengharukan yang dapat mengirim orang ke alam surgawi penciptaan kapan saja. Terlebih lagi, dia dibawa ke sini oleh Kaisar Liu tanpa membayar harga apapun. Kalau tidak, dengan budidaya alam abadi, harga untuk memasuki alam surgawi penciptaan akan sangat tinggi. Ketika dia mengetahui hal ini, wajah Gongsun Wu Fo menjadi sangat pucat. Hanya dengan metode ini saja mungkin bisa mengundang keberadaan di alam Kaisar Agung untuk membantunya. Lagi pula, Kaisar Agung mana yang tidak memiliki banyak murid? Gongsun Wu Fo berpikir bahwa dia telah menebak alasan mengapa Ningki memiliki seorang kultifator alam abadi di sisinya. Kaisar Senior Liu, tolong selamatkan nyawaku. Aku bisa memberikan semua harta bendaku padamu. Semua objek spiritual langit dan bumi. Mata Gongsun Wu Fo dipenuhi keserakahan. Selama Kaisar Liu membiarkannya pergi, dia akan mendapat kesempatan untuk memasuki alam surgawi penciptaan secara gratis. Sa-sa-sa. Bermimpilah. Tidak, Kaisar Senior Liu, dengarkan aku. Gongsun Wu Fo melihat penolakan langsung Kaisar Liu dan tidak berniat menyerah. Dia merasa Star Demons tidak terlalu cerdas. Setelah Kaisar Liu dan Gongsun Wu Fo menghilang bersama, wajah semua orang tiba-tiba berubah, termasuk Pendeta Tao Tianlao. Dia tidak tahu bagaimana keduanya menghilang. Gongsun Lu tampak putus asa dan buru-buru menatap Pendeta Tao Tianlao. Dia berlutut di tanah dan menangis dengan getir, Sekte Guru, selamatkan saya. Pendeta Tao Tianlao memandangnya dengan acuh-ta'acuh, lalu menoleh untuk melihat ke tempat lain. Melihat ini, semua orang tahu bahwa Pendeta Tao Tianlao telah menyerah pada Gongsun Lu. Banyak orang bahkan terlihat lega. Meskipun Gongsun Lu adalah diaken dari Sekte Tianlao, dia telah menggunakan kekuatan dan pengaruh Gongsun Wu Fo untuk bertindak seperti seorang tiran. Dia telah lama menimbulkan murka langit dan manusia. Terima kasih telah menonton!